Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sabrinya Wahiminingrum, absen 30, sebagai wakil sutradara Saya Marna Syayani, absen 16, sebagai penulis naskah Saya Zumba Devi Adriana Nurustiani, absen 36, sebagai penulis naskah Saya Nurul Pasari, nomor absen 26, sebagai penulis naskah Saya Zumba Devi Adriana Nurustiani, nomor absen 36, sebagai penulis naskah Saya Malvino Aril Azam, absen 14, sebagai penulis naskah Saya Sabrinya Wahiminingrum, absen 30, sebagai aktor juklina Saya Arif Dayat, absen 6, sebagai ayah juklina Saya Nurul Pasari, nomor absen 26, sebagai aktor ibu juklina Saya Muhammad Khairul Iqbal, absen 18, aktor ayah Ben Saya Mutonga Rok Nur, absen 22, sebagai ibu juklina Saya Mutonga Rok Nur, absen 22, sebagai ibu juklina Saya Muhammad Frege Perjanto, absen 20, sebagai aktor ayah Ben Saya Ziani Aprilia, absen 8, sebagai penata panggung Saya Rafadyanur Masarido, absen 28, sebagai penata panggung Saya Neneng Yulis Ksanti, nomor absen 24, sebagai penata panggung Saya Muhammad Khairul Iqbal, absen 18, sebagai penata panggung Saya Arif Dayat, absen 6, sebagai penata lampu dan penata panggung Saya Emal Funa Haril Azam, absen 14, sebagai penata musik Saya Aldi Narskita Uliya, absen 2, sebagai penata kostum Saya Alivia Shifazegyah, nomor absen 4, sebagai penata kostum Perkembangan, nama saya Alizuna Ulajuha, absen 10, sebagai kameramen Saya Mohamad Frege Perjanto, absen 20, sebagai kameramen Saya Lina Iliun Wadila Bida, nomor absen 12, sebagai kameramen Saya Syafik Nadila Rofiko, absen 32, sebagai editor Saya Syafik Nadila Rofiko, absen 34, sebagai editor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di panggung ini, kami kelompok kenal mempersembahkan Sebuah pertunjukan drama dengan judul Beli Simas Kawin Karya Martina Cahyani dan Kawan-kawan yang disutradarai oleh Syafik Nadila Rofiko Sebuah drama yang diadopsi dari Cerpen dengan judul yang sama Karya Fanny Jonathan Spoyt, selamat menyaksikan Di pagi itu, Jublina melihat ayahnya yang sedang duduk di kursinya sembari membaca koran Suasana di pagi hari itu cukup tenang Diminum ya Sebelumnya Kenapa ya? Sudah terlalu lama Apa saja yang kalian lakukan selama lima tahun ini Ingat nak, kau ini perempuan Jika kau telah menyerahkan nerga dirimu Maka panggil dia kemari untuk segera melamarmu Kau sudah sama-sama dewasa Sudah bersajana dan sudah memiliki peradaan yang bagus Yaitu jadi penes Esok hari, Jublina kembali menemui Ben Suasana di pagi hari yang seharusnya hangat itu berubah menjadi ombak yang penuh dengan keheningan Yang datang dari Ben yang masih samanya membisu Tadkala Jublina mengulangi sekali lagi kalau ayah ingin bertemu dengannya Kau tahu dalam lima tahun seperti apa diriku Jika ayahmu meminta seperti apa yang dia inginkan Aku menyerah Bagaimana kalau kita menggabung ayah ini saja? Apa? Kau ingin kita dibutuh keluarga Terus sama siapa yang ada padamu? Tandai aku pikirkan Memang seharusnya aku ingin menyerah ayahmu Seorang beberapa saat kemudian Hanya keheningan yang menyebuti Tidak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut Ben Jublina kemudian memutuskan untuk pamit pulang Di saat Jublina di rumah pun Ben tidak kunjung juga memberikan pernyataan apakah mau atau tidak untuk bertemu dengan ayahnya Kau tahu Karena kau masih berdarah biru Maka suamimu harus tahu akan hal itu Tangan, maksudnya? Kau bukan perempuan sebarangan Kau adalah perempuan rotei keturunan raja-raja berubah Jika menikah Sang suami harus memberikan Beli sejak berindah itu Kau bukan perempuan Kau bukan perempuan seri kasta rendahan Sebenarnya Dia bulu itu bagus Itu menandakan Bagaimana tingginya harga Tentu agar Seorang perempuan rotei Kau tahu Di zaman raja-raja di dana-dana dulu Zaman sebelum Belanda Terjepang menjadi negara kita Para lelaki Kepalauan dana termasur rotei Sebelum menikah Selain harus memberikan Lamar Dabas Dan pelukan ikar kerbau Setelah menikah Lelaki itu juga Harus tinggal Melayani keluarga Sang perempuan Selama berbulan-bulan Sementara istrinya Dibawa ke rumahnya Setelah Kesepakatan itu selesai Ia baru boleh Kembali ke rumahnya Untuk berkumpul dengan istrinya Kalau menikah Itu pula Selain lelaki harus Memberikan keluarga istrinya Apakah mereka cukup makan Dan lain sebagainya Tanggung jawab itu berat Dan itu harus Dijalaninya Karena ia telah Mengambil Anak kerempuan itu Untuk menjadi istrinya Sekarang Zaman sudah berubah Padang Belis Juga tidak lagi Menjadi persyaratan Yang penting mencinta KW Sudah Siang itu Ayah menerima Band dengan Senyum misterius Suara Diburombak Pantai Nembrala Yang lama-lama Terdengar Membuat suasana Kian Keruh Dan penuh Dengan tanda tanya Sudah lima tahun kalian pacaran Itu sudah terlalu lama Usia anakku sudah semakin Manua Masa produktif Anakku untuk melahirkan Anak sudah semakin menyusut Aku mau kamu segala Melamarnya Pak bagaimana dengan Proses lamarannya Proses lamaran apa Kan seperti yang terjadi Di adat kita Ayah dan ibu muda Datang ke sini Untuk melamar anakku Lalu ada pantun Untuk menyepakati Proses berlangsungnya Pernikahan nanti Beberapa mahar Atau belis Yang akan kau berikan Itu tergantung pantun Dari saudara-saudaraku Sudahlah Tak usah dipikirkan Terlalu berat Kau Kabarkan berita ini Kepada orang antewamu Yang penting Kalian harus segera menikah Suasana malam yang sunyi Di pasisir pantai Dan suara ombak Di malam hari Diperdengarkan Untuk menggambarkan Suasana malam Di pasisir pantai Apakah ayah Menyembuh Salah beli Iya Lalu Minggu depan Aku akan menerbihkan Ayah dan ibuku Ke rumahmu Kami akan berhadapan Dengan paman Serta ayah dan ibumu Jika kami kalah Mengunggapan argumen Aku akan menjadi Pelayan keluargamu Seluruh hidupmu Apa Denarkah itu Kau tak mau Menjadi perawan tua Bukan Jika kemungkinan Buruk terjadi Aku tidak bisa Memberikan Dua hektare memar Dan satu set Hebas Dari umas murni Serta 50 ekor Perbau Apa yang akan Kau lakukan Kan sudah kau bilang Aku tidak mau Menjadi perawan tua Sudah juga Kau katakan Aku cinta kau Dan juga Terus katakan Kita kawin lari saja Kau saja yang masih Cemas dengan jalanmu Oke baiklah Jika situasi Demikian Dan Belis yang Disyaratkan Ayahmu Untukku Mencegil herku Kita akan Melari saja Kita tinggalkan Semua yang kita miliki Termasuk Pekerjaan kita Sebagai pegawai Negeri sipil Kita terbang Ke tempat yang jauh Yang tidak bisa Ditemukan oleh Keluarga Apalau siap Suara sunyi Yang tergambar Dime jam makan itu Amat-amat Terdengar membuat Suasana yang serius Serta memunculkan Penuh tanda tanya Tentang apa yang Akan terjadi Selanjutnya Sebuah ruang tamu Di rumah jubilina Dengan kondisi Seperti ruang tamu Pada umumnya Suasana tegang Menggambarkan Akal adanya Pembahasan yang serius Kami sekeluarga Membawa niat baik Kami ingin Membicarakan Mengenai Belis Untuk pernikahan Putra saya Dan Putri Anda Jublina Terima kasih Atas kedatangannya Kami sekena keluarga Menerima Niat dari Kedatangan Keluarga Bapak tersebut Untuk masalah Belis Bisa kami Bicarakan Seperti adat kita Terima kasih Terima kasih Kita sudah cukup terlalu lama Berdiskusi hari ini Silahkan makanan Dan minumnya Dinikmati Bu Terima kasih Atas dihantungan Bu Maaf merepotkan Tidak merepotkan Sama sekali Bu Kita kan sebentar lagi Menjadi besar Berhenti kita Menjadi satu keluarga Silahkan Menikmati Jangan Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Kami memberikan Uang Belis Sebesar 20 juta Dengan hasil Kebun kami Kain tenun Buatan Ibu Ben Ya Saya sudah menyiapkan 30 kain tenun Untuk Bapak Ibu Dan juga Keluarga Terima kasih Terima kasih Telah atas Lamaran Saya terima Daripada Anak saya Menjadi Perawan tua Di pesisir pantai Dengan suasana Yang tenang Dan damai Sinar matahari Yang memancar Terik di siang hari Lalu ketika Berita itu Datang tanpa diminta Ben dan Jublina Memandang Pantai Nembrala Dengan diam Hanya deburnya Yang terdengar Datang Susul Menyusu Di sepanjang pantai Pohon kelapa Berpadu Dengan pohon Lontar Seolah menjadi Saksi bisu Tatkala Ben Berkata Dari hasil Tawar-menawar Keluarga ku Hanya mampu Memberikan 20 juta saja Itu pun Tanpa mamar Tanpa hebas Dan tanpa 50 ekor berbau Keluarga ku Hanya mampu 20 juta itu saja Ditambah Tarian Dan puluhan Tenung Buatan ibu Lalu Apa respon ayahku Dia setuju Daripada Anaknya Menjadi Perawan tua Engkau Biasa aja Sebuah ruangan Yang megah Didekorasi Dengan bunga-bunga Dan lampu-lampu Yang indah Serta iringan musik Yang memenuhi ruangan Pertanda akan adanya Acara resepsi Pernikahan Antara Ben Dan Jublina Para tamu undangannya Heidi tidak sabar Ingin mengucapkan Selamat Kepada kedua Mempelai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Budaya dan adat istiadat itu memang seharusnya dipertahankan Di satu sisi Ternyata memberatkan Sebelaku cinta Yang sudah seharusnya menikah Usia sudah mendekati ambang batas Untuk menjalin Apa yang disebut rumah tangga Ditinjau dari segi fisik Masing-masing pihak sudah siap untuk mengaruhinya Untuk urusan rasa dan cinta Satu sama lain apalagi Cinta mereka berdua Tak dirabungan lagi Lima tahun menjaga cinta itu Agar tetap lestari Bukan pekerjaan yang mudah Demikian penampilan dari kelompok genap Semoga penonton sekalian terhibur Saya perwakilan dari kelompok genap Meminta maaf yang sebesar-besarnya Jika ada kesalahan dalam penayangan drama ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menaksikan Diaman kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton